Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu dilakukan secara konsisten. Partai Perindo hadir untuk meningkatkan perekonomian kader partai dengan memberikan gerobak dagang UMKM swadaya Partai Perindo di Gambir, Jakarta Pusat pada minggu sore. Partai Perindo kembali membagikan gerobak dagang untuk UMKM. Jika sebelumnya program bagi-bagi gerobak dagang UMKM telah dilakukan kepada warga binaan, kali ini program tersebut dikembangkan dengan memberikan gerobak dagang UMKM untuk anggota Partai Perindo yang juga pelaku UMKM. Penyerahan gerobak dagang UMKM swadaya DPD Jakarta Pusat untuk pertama kalinya ini dilakukan di Petojo Utara Gambir. Penyerahan dilakukan oleh Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Sahrin Tatarigan. Pemberian gerobak dagang itu untuk memperkenalkan Perindo. Jadi dalam waktu beberapa tahun terakhir bahwa pengenalan Partai Perindo memang sudah banyak yang terjadi dan banyak yang mengenal. Sehingga menambahlah program bahwa kita DPD beserta jajarannya berhak memberikan gerobak kepada anggota kita umumnya. Karena supaya membuat kemakmuran pada anggota kita. Jadi hari ini hari yang istimewa khususnya saya memberikan apresiasi yang bagus kepada DPD Jakarta Pusat. Mungkin ini yang pertama kali di Indonesia. Selama ini kita memang memberikan UMKM untuk binaan PKL. Tapi itu berjalan terus. Nah sore hari ini DPD Jakarta Pusat itu mengambil inisiatif untuk memberikan kepada pengurus DPC maupun DPRT. Makanya dibikin UMKM Swadaya. Program ini diberikan sebagai wujud kepedulian Partai Perindo. Membantu memperkuat perekonomian anggotanya. Nantinya akan ada seribu gerobak dagang UMKM Swadaya DPD Jakarta Pusat yang akan dibagikan kepada anggota. Untuk Partai Perindo untuk mensejahterakan anggota. Dan terima kasih juga untuk Pak Haritanu, Pak Estek, Pak Pahala. Terima kasih saya sudah memberi gerobak kepada saya anggotanya. Terima kasih untuk Pak Haritanu, Pak Rindo selalu jaya. Ada pun syarat untuk mendapatkan gerobak dagang UMKM Swadaya DPD Partai Perindo Jakarta Pusat. Di antaranya pedagang sebelumnya sudah berdagang, fotokopi KTP dan KK. Surat pernyataan menyetujui yang dibubuhi matrai. Dan pada saat berdagang patuh pada peraturan pemerintah. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Yudi Richard, MSI Media melaporkan.